Pemirsa sepanjang tahun 2022, Polsek Mestong berhasil mengunggap puluhan kejadian tindak pidana seperti curat, penggelapan, dan lainnya. Biak Kepolisian Mestong menyebut jika perkara kasus di tahun 2022 ini dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022 ini, kasus yang menonjol merupakan kasus kekerasan dan pelecehan anak di bawah umur. Kepolisian sektor Mestong sepanjang tahun 2022 ini berhasil mengunggap puluhan kasus perkara tindak pidana. Namun di tahun 2022 ini, dari kasus lainnya yang lebih menonjol pada tahun ini, yakni kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebuah menyampaikan di tahun 2022 ini berhasil menangani 50 kasus perkara. Sebanyak 16 perkara sudah diselesaikan, dari 50 perkara yang masuk seperti curat 26 kasus, curas 2 kasus, penganiayaan 2 kasus, penggelapan 9 kasus, curan mor 1 kasus, pemerkosaan 1 kasus, pencabulan 2 kasus, perusahaan 3 kasus, pengeroyokan 1 kasus, perbuatan tidak menyenangkan 1 kasus. Ya, ini jumlah tindak pidana di Polsek ini yang bisa kami sampaikan pada tahun 2022 itu sebanyak 50 kasus, dengan beberapa kasus antara lain pencurian dan pemberatan itu ada 26 kasus, dengan penyelesaian kasus 7 kasus, kemudian curan mor 1 kasus, penyelesaian 1 kasus, penganiayaan 2 kasus, penyelesaiannya 1 kasus, penangguhan 1 kasus. Berikutnya ada kasus persetubuhan, itu 1 kasus dengan penyelesaian 1 kasus, kemudian perbuatan cabul, 2 kasus, penyelesaian 2 kasus. Kemudian kasus perlindungan wanita dan anak, itu 1 kasus, dan penyelesaiannya 1 kasus. Berikutnya pengerusakan, itu ada 3 kasus, penyelesaian 1 kasus, penyelesaian 1 kasus, penyelesaian 2 kasus, demikian sebetarannya. Kasus kekerasan terhadap anak, khususnya perempuan dan wanita, itu kan secara umum berdampak dari lingkungan, kemudian juga mungkin kurang pengawasan daripada orang tua, jadi saran kami, bawa kami kepada orang tua kita di Kecamatan. Sementara untuk kasus yang menonjol di wilayah Polsek Mestong ini merupakan kasus kekerasan, pemerkosaan, dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kapolsek mengimbau kepada orang tua agar lebih intens mengawasi aktivitas anak pada saat di luar sekolah, sebaliknya juga kepada guru bisa mengawasi siswa-siswi pada saat di lingkungan sekolah, dan mengurangi penggunaan HP yang bisa berdampak pengaruh buruk. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati